Intro Assalamualaikum Wr. Wb Pertama-tama saya ingin mengucapkan dirgahayu Indonesia yang ke-77 Semoga negara ini cepat bangkit dan pulih Terutama pada saat dari pandemi kemarin Nah langsung aja, ini sudah genap mungkin sekitar 2 atau 3 Hampir 3 bulan ya, 2 bulan lebih Terakhir update Ikan ko yang ada di kolam depan Nah makanya ini saya akan coba kita angkat lagi untuk review Kemudian kita nilai sejauh mana perkembangannya, segala macam Nah untuk tambah informasi juga bahwa 2 bulan terakhir Saya kemarin lagi Lagi lakukan trial ataupun sedikit eksperimen Dimana Pakan yang saya coba Selama 2 bulan terakhir ini karena untuk tujuannya finishing Makanya saya menggunakan Kombinasi Dua-duanya itu menggunakan pakan color Yang satunya menggunakan pakan color Import yaitu JPDAK Fuji Kemudian yang satunya lagi saya menggunakan pakan color Lokal yaitu Hero Color Expert Nah kenapa saya pakai dua-duanya Itu dia karena tujuannya untuk finishing Saya ingin lihat apakah benar-benar ini bisa mengangkat Benny Atau ya hasilnya seperti apa Kita coba lihat nanti pada saat kita angkat ikannya Seperti biasa untuk review pakan Dan saya akan pasti selalu memperhatikan beberapa aspek yaitu Aspek pengaruh pakan tersebut terhadap kualitas air Kemudian pengaruh pakan tersebut terhadap bodi ikan dan juga pengaruh pakan tersebut kepada kualitas skin Nah ini sudah pas juga sih Saya akan angkat beberapa sampel ikan Kohaku Karena ini adalah masih nuansa kemerdekaan Makanya kita angkat yang ada nuansa merah putih-merah putihnya Nah ini kita coba langsung aja untuk angkat satu per satu sampel ikannya Biar kita bisa tahu sejauh mana improvement-nya ataupun perkembangannya dari ikan per ikannya Nanti kita bandingin Oh iya seperti biasa saya juga tidak akan membahas panjang lebar Terkait dengan kandungan nutrisi seperti protein, fat, segala macam Terkait dengan kandungan nutrisi pakannya Karena itu dia biar menghemat durasi Jadi teman-teman mungkin bisa cari tahu sendiri Untuk kandungan nutrisinya di belakang kemasan pakan Ataupun di Google ataupun di marketplace seperti di Tokopedia ataupun Shopee Nah makanya biar menghemat durasi langsung aja kita angkat Ini kita buka dulu untuk penutupnya Oh iya seperti yang pertama tadi untuk kualitas airnya teman-teman bisa lihat sendiri Airnya masih cukup aman, tidak kerus sama sekali Bisa kelihatan sampai ke dasar Masih aman ya Walaupun ini masih ada sedikit busa-busa kecil Tapi ini bukan suatu masalah besar Kita langsung aja angkat ya Sample ikannya Ini kan pertama Nah ini kita bisa lihat kualitas beninya Cukup tajam ya Merahnya merata Wow Sabar bro Sabar bro Kita pindahkan aja ke bakukur ya Ini kok aku pertama yang kita angkat Ini dari fam Matsue Nah bagi teman-teman yang mungkin pernah melihat video sebelumnya Ini untuk bodinya segala macam Tidak terlalu jauh banyak perbedaan Kita ukur ya Sekarang sudah size berapa Dulu kalau nggak salah awal juni kemarin ini masih 35 cm Nah sekarang kita ukur Udah berapa size-nya Sekitar 42, 43 ini ya 43 cm Nah ini berarti naik sekitar 8 cm ya Sekitar 2,5 bulan Untuk bodinya secara keseluruhan juga ini Untuk jitainya kita bisa lihat makin tegas ya Bodinya juga Masih tetap berisi Walaupun mungkin orang-orang Mbak Jack yang meragukan Kalau kombinasinya Cuman pakan color aja Tanpa dibaringi pakan grow Itu membuat bodi akan kempes Tapi ini masih aman ya Untuk bodinya Pangkal ekornya juga ini Masih tebel banget Osutsu-nya Kemudian untuk kualitas benny Ini kalau boleh saya bilang sih Ini ada peningkatan Tapi nggak begitu signifikan Benny-nya tetap solid Ini kiwanya juga kita bisa lihat Makin tegas kiwanya Tapi sayangnya si roji-nya Disini agak sedikit menguning Mungkin karena Kombinasinya pakan color aja Tanpa dibaringi pakan-pakan Seperti wake germ Ataupun yang lainnya Nah sehingga si roji-nya ini Agak kuning Nah tapi nggak apa-apa Karena memang saya tujuannya Untuk finishing Benny Agar lebih solid Nah semoga ke depannya ini Bisa makin solid ya Untuk benny-nya Sekarang kita angkat ikan yang kedua Ini kan yang kedua kita angkat Kita ambil dulu Handling shock Kita pindahin Wow teman-teman mungkin bisa lihat sendiri Kualitas warna merahnya Sangat solid Tapi sayang saya nggak bisa ada perbandingan video ya Karena pada saat datang ini Saya nggak sempat videoin Jadi sekali lagi mohon maaf ya Namun disini saya bisa Teman-teman disini bisa lihat sendiri Kualitas benny-nya Sangat-sangat solid Kiwanya sangat tegas Sashi-nya sangat minim Oh iya Mungkin teman-teman yang punya Kohaku Dari Famaryama Yang se-batch dengan Kohaku ini Yang death of birth-nya itu 2021 Ini kalau nggak salah Informasinya Ini adalah Bloodline-nya Ini satu bloodline Dengan Grand Champion All Japan Kweisho 2021 Nah jadi ini adalah Bloodline-nya dari Kohaku Juara tahun lalu di Jepang Nah Ini jadi bukan semata mateh Karena hasil kipingan saya bagus Tapi memang dari bloodline Atau genetiknya ini memang bagus Yang membuat benny-nya solid Dari sisi pattern juga ini bagus Kiwa juga oke Body juga oke Namun Ini Kekurangannya cuma di bagian Sirip Dayungnya aja Ada THK sedikit Sama matanya kena benny sedikit Tapi overall ini sangat bagus Kohakunya Nah sekarang kita coba ukur Sekarang size-nya udah berapa Ini kita cek ya Udah berapa cm Body-nya juga cukup bulky ya Walaupun punuknya belum terlihat begitu tegas Ini sekarang udah 42 Eh enggak 43 cm Sama dengan Kohaku yang pertama tadi Nah kita langsung balikkan lagi aja Ke Butterball Ya Alhamdulillah itu benny berhasil Saya angkat ikannya Ini kan yang ketiga Selanjutnya ini adalah Kohaku yang ketiga Sama dengan yang pertama ini adalah farmnya dari Matsue Koi Farm Nah pertama-tama kita lihat ini dari sisi benny-nya ya Bisa kita lihat Ini masih belum terlalu solid ya untuk benny-nya Masih ada sedikit stretch Ataupun ruang-ruang kosong di bagian sisiknya Nah ini Tapi overall ini ada peningkatan sebenarnya Dibanding awal itu masih parah banget di bulan Juni Untuk benny-nya Itu stretch-nya parah banget Tapi ini sekarang udah ada peningkatan Ini size-nya juga udah makin berkurang Mudah-mudahan nanti bisa improve lagi Tapi dari sisi body ini makin bagus ya Body-nya makin tegas Gitanya juga oke Ini sekarang kita ukur Apakah ada peningkatan berapa cm Ya Allah susah banget Kita ukur Sekarang ya sekitar 40-43 cm juga ya Hampir sama Size-nya semua Ini kita langsung aja Taruh kembali di Alah susah bedah Kita coba naikin Ya Allah susah banget Ini Bener-bener kekurangannya gak bisa sama sekali Ngangkat ikan Nah kan Udah lah Pakai Handling shock aja Ini bagi teman-teman punya tutorial Gimana caranya ngangkat ikan Nanti Tolong bantu saya tulis di kolom komentar ya Makanya untuk sementara kita pakai Jalan pintas aja ya Pakai handling shock Biar lebih aman juga Oke Nah kalau gini kan Gampang cepet nih Nah tapi gak bisa gaya-gayaan Kalau ini Kalau pakai handling shock mah Pakai alat Cemen Oke ini udah semua Kita angkat Sample-nya Tiga ikor Kohaku Oke mungkin teman-teman yang penasaran Dengan metode pemberian pakannya Bisa lihat disini Kalau saya sih simple aja ya Tinggal langsung mix aja Pakan Hero color-nya dengan JPD AK Fuji Perbandingannya itu 1 banding 1 Kemudian tinggal saya masukkan deh ke auto feeder Nah disini pemberian pakannya Saya menggunakan auto feeder Ini pemberiannya setiap 2 jam sekali Dalam sehari itu sekitar 7 kali sehari Nah itu aja sih Untuk pemberian pakannya Nah jadi kesimpulannya Setelah trial Ataupun Coba-coba Ataupun mini eksperimen Menggunakan 2 jenis pakan color yang berbeda Yaitu Pakan Hero Color Dari produk lokal Dan pakan impor Dari JPD AK Fuji Ini Kesimpulan saya Yaitu yang pertama Untuk aspek ke Kualitas air Walaupun sedikit Tadi Dari video sedikit berbusa Dan airnya sedikit Kehijauan Tapi itu bukan suatu masalah besar Bahkan untuk secara overall ini sebenarnya masih jernih Nah jadi masih aman ya Untuk kualitas ke air Kemudian untuk kualitas ke Bodi ikan Ataupun pertumbuhannya Nah teman-teman bisa lihat Pertumbuhannya Sekitar 8 cm Jadi at least 2,5 bulan Itu ya sekitar 3 cm lah Untuk sebulannya Nah itu sebenarnya Sesuai standar Tidak terlalu cepat Ataupun tidak terlalu lambat juga Untuk ukuran 35 cm ke atas Nah walaupun Sebenarnya mungkin Awal-awal Banyak teman-teman yang meragukan Apabila Penggunaan pakan Hanya menggunakan 2 jenis pakan color Tanpa diimbangi dengan Pakan grow Itu akan membuat Bodi ikan kita akan menjadi Kempes ataupun kurus Nah ini Kita bisa patahkan Argumen tersebut Jika pertumbuhan ikan Bifat saya ini Masih Sesuai Standar Bodinya juga Masih terjaga Bahkan ada beberapa tadi Punuk Ataupun jitai Dari Kohaku Yang tadi kita angkat itu Masih cukup tegas Volume badannya juga Masih cukup berisi Nah logikanya sederhana Mengapa saya berani Tanpa penggunaan Pakan high grow Ataupun high protein Karena Kita bisa lihat juga Untuk kandungan protein Dari Hero Color Ini 40% JPD atau Fuji Juga itu sekitar 40% Jadi Itu sebenarnya Dengan protein 40% Itu sudah Lebih dari cukup lah Untuk Pertumbuhan Pembentukan Bodi ikan Dan yang terakhir Untuk aspek Dari Dari sisi kualitas Kualitas skinnya Nah Menurut saya Untuk Pengaruh Kombinasi Kedua pakan ini Terhadap kualitas skinnya Cukup memuaskan Walaupun tadi Pada saat Di ikan yang terakhir Ikan yang ketiga Itu Masih ada Stretch Stretch ya Di bagian Benny nya Ataupun Ruang-ruang kosong Di bagian Benny nya Tapi overall Dibandingkan video pertama Itu masih ada Peningkatannya Nah Untuk Ikan yang Pertama dan yang Kedua Itu Saya benar-benar puas Dengan kualitas Benny ataupun Warna merahnya Sangat solid Makin tajam Untuk warna merahnya Jadi Secara overall sih Untuk Kombinasi Dua pakan color Sekaligus Ini menurut saya Untuk finishing Ini cukup Memuaskan Ini cukup sukses Ya menurut saya Walaupun mungkin Ada yang menanyakan lagi Nah Apakah ada efek Sampingnya enggak Kalau misalnya Penggunaan pakan Hanya benar-benar Menggunakan pakan color aja Nah Ini kan saya penggunaannya Hanya sekitar Dua setengah bulan aja Nah ini Kalau untuk Masalah efek samping Sebenarnya Enggak ada yang Begitu signifikan Cuman Di bagian Siroginya aja Memang Saya akuin Agak sedikit menguning Nah Tapi ini hanya Penggunaan Dua setengah bulan Saya enggak tahu deh Kalau misalnya Kita penggunanya Secara berkepanjangan Seperti misalnya Setahun full Ataupun lebih Nah saya enggak tahu Efek sampingnya Ada atau enggak Misalnya Mungkin akan muncul Benny-beni Yang Ataupun warna merah Di bagian Beberapa Siroginya akan Muncul spot Ataupun bocor-bocor Gitu Saya enggak tahu Nah Mungkin kalau Ada yang pernah Berpengalaman seperti itu Yaudah Bantu sharing juga ya Nah itu aja sih Dari saya Secara keseluruhannya Untuk kombinasi Kedua pakan color ini Cukup memuaskan Ada pun Apabila ada saya Kesalahan Ataupun hal yang perlu Direvisi dari saya Silahkan bantu Tulis di kolom komentar Dan salam koi Untuk persahabatan Dan merdeka Sampai jumpa 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 Terima kasih.